Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Sular, Salam Sotopi, Salam Sidor Dari CFA Sodor, Toko Senapan Nain Terbesar Kedua di Indonesia Ingat, jangan menangin Ingat, CFA Sodor Berjumpa lagi dengan saya Prisky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 Di CFA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita kedatangan unit baru lagi Yang pengen predator standar Larasnya yang boge Laras pendek Ini ada ready Cukup 3 unit saja Ini langsung kita buat promo cuci kudang Awal bulan ini ya teman-teman Oke mantap sekali Sekarang kita udah ditemukan Di tahun 2024 Ini semoga kawan-kawan semuanya Diberi kesehatan panjang umur Dan juga rezekinya Pasti dilancarkan Seperti itu ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Kita sebelum lanjut Bahas tentang spek dari Unisona Panangin Boca predator standar ini Kita simak dulu Video tes akurasi Dari Unisona Panangin Boca predator standar Berikut ini dulu Oke kita simak dulu Video tes akurasi Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Toko senapanan Terbesar Kedua di Indonesia Inget senapanan Inget cbh Oke teman-teman Di video kali ini Kita mau tes akurasi Unisona Panangin Boca predator standar Bagai laras Ini panjangnya 40 cm Predator Bugil ya teman-teman Mantap sekali Predator standar bugil Ini yang predator Murah meriah sekali Pokoknya Oke mantap sekali Kita simak dulu Video tes akurasinya Teman-teman Untuk jaraknya Kurang lebih Ini di 15 meter Oke Untuk pelurunya Cocoknya Ini paketnya Peluru Hercules Ya teman-teman Kita simak dulu Apakah bisa Belum satu lopang Atau gak Paling Bagus ya Groping Seperti itu Ya teman-teman Untuk kapasitas anginnya Ini kita isi Tadi di 2500 PSI Oke Mantap sekali Kita simak dulu Video tes akurasinya Ini kita cari Titiknya Masih kosong Ya teman-teman Oke Disini ya Oke Fokus di Pasir retikelnya Ya teman-teman Sekaligus Kita nyetel Teleskopnya Oke Agak di Sebelah Kiri Belum satu Lobang Disitu Oke Belum satu Lobang Ya teman-teman Mantap Sekali Tiga kali Belum satu Lobang Empat kali Belum satu Lobang Lima kali Belum satu Lobang Coba kita Buat Sebelahnya Lagi ya Teman-teman Dikiranya Nanti Masuk Lobang Yang bawah Padahal udah Masuk Lobang Yang atas Semuanya Oke Nah Disitu Intinya Apakah Masuk Belum satu Lobang Disitu Oke Agak Di sebelah Kanan Dikit Apakah Masuk Belum Satu Lobang Disitu Ya Teman-teman Oke Belum Nitik Satu Lobang Jadi Sebelah Kanannya Itu Teman-teman Oke Tiga kali Belum Nitik Satu Lobang Empat Kali Belum Nitik Satu Lobang Oke Kita Nyatakan Lulus Tes Akurasinya Ya Teman-teman Ini Dia Unit Senapan Angin Boca Predator Setandar Oke Predator Taktikal Standar Teman-teman Mantap Sekali Ini dia Unitnya Panjang Larasnya Kurang lebih 40 cm Tabungnya Menggunakan Tabung 450 cc Oke Mantap Sekali Untuk Manometer Nah Ada di sebelah Sini Triggernya Menggunakan Trigger Match Sudah ada Safety Trigger Juga Popor Menggunakan Popor Standar Ini Bisa Maju Dan Mutur Setelah Power Ada Disini Kalau Diputar Kesebelah Kanan Dia Nampak Power Ya Teman-teman Oke Mantap Sekali Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan Setelah Tadi Tes Akurasinya Sampai Sana Tadi Ya Teman-teman Oke Kita Nyatakan Lulus Tes Akurasinya Kita Simak Dulu Tentang Spek-spek Dari Unit Senapan Angin Boca Predator Standar Ini Ya Teman-teman Biar Lebih Jelas Lagi Nanti Kalian Tahu Tentang Spek-nya Dan Juga Keunggulannya Apa Ya Teman-teman Seperti Oke Terima kasih Kita Lanjut Lagi Bahas Spek-spek Oke Teman-teman Mohon Maaf Ini Suaranya Ada Hujan Ya Teman-teman Memang Agak Berisi Sedikit Tapi Saya Usahakan Suara Saya Yang Lebih Kenceng Daripada Hujan Yang Ada Di Luar Oke Mantap Sekali Tadi Udah Lihat Tes Akurasi Dari Unison Panangin Boca Predator Standar Ini Ya Teman-teman Ini Predator Taktikal Untuk Larasnya Ini Menggunakan Laras Bahan Baja OD13 Alur 12 Panjangnya Ini Kurang Lebih 40 Sentimeter Memang Laras Pendek Banget Ya Teman-teman Untuk Jarak Idealnya Ini 20 25 Meteran Udah Bagus Ya Teman-teman Nitik Seperti Tadi Di Jarak 15 Meter Kurang Lebih Jarak 15 Meter Tadi Ya Teman-teman Itu Nitik Di Jarak 15 Meter Kalau 20 25 30 Adanya Ini Untuk Akurasinya Ya Teman-teman Oke Mantap Sekali Tadi Untuk Pelurunya Cocoknya Pake Hercules Teman-teman Jadi Selain Hercules Ini Kurang Cocok Soalnya Udah Kita Coba Pake JBS QIS Canon Terus Juga Ada Barak Kuda Nah Itu Kurang Cocok Jadi Cocoknya Ini Hanya Pake Hercules Seperti Itu Ya Teman-teman Berat Yang 13 6 Green Oke Untuk Unit Jarak Long Range Kurang Cocok Ini Cocoknya Buat Big Game Buat Buruan Besar Yang Jarak Jarak Dekat Saja Seperti Itu Ya Teman-teman Ini Memang Berdator Standar Ya Kualitasnya Standar Ya Teman-teman Yang Spesialnya Bentuknya Seperti Ini Udah Ganteng Sekali Ya Teman-teman Tapi Kualitas Harga Juga Menentukan Kualitas Seperti Itu Oke Untuk Larasnya Yang Yang penting Jangan Digontek Ganti Untuk Pelurunya Emang Kalau Yang Pengen Ganti Laras Yang Bagus Bisa Kalau Anda Punya Sendiri Untuk Laras Seperti Itu Ya Teman-teman Untuk Laras Ini Laras Standar Jara Ideal Seperti Itu Tadi 20-25 Meter Udah Bagus Akurasinya Seperti Itu Oke Untuk Perawatan Laras Yang Penting Jangan Digontek Ganti Untuk Pelurunya Kalau Udah Cocoknya Hercules Ya Pake Hercules Kalau Ganti Yang Lain Nanti Kurang Cocok Seperti Itu Oke Mantap Sekali Ya Teman-teman Untuk Perawatan Kedua Seperti Biasa Bisa Disi Minyak Sayur Atau Oli Dari Depan Sini Kalau Udah Sampai Belakang Sini Bisa Langsung Ditembakkan Biar Di Dalam Itu Kalau Ada Bekas Peluru Biar Bersih Seperti Itu Oke Mantap Sekali Terus Untuk Diluar Larus Ini Juga Udah Dilapisi Dengan Serobong Ya Teman-teman Ini Udah Serobong Serobong Ini Serobong OD 16 Mantap Sekali Serobong Kecil Seperti Ini Yang penting Ada Serobong Larus Larus Agak Bahaya Nanti Selalu Terjadi Karatan Seperti Itu Oke Mantap Sekali Untuk Serobong Ini Diluar OD Pake OD 16 Di Depan Sini Juga Ada Untuk Gerat Buat Pemasangan Perdam Juga Ada Teman-teman Nah Ini Ada Penutup Larus Njuga Bisa Diganti Dengan Perdam Nanti Dapat Perdam OD38 Perdam Super Senyap Dari CBA Sodor Oke Mantap Sekali Nah Untuk Tabung Ini Menggunakan Tabung 450 CC Untuk Kapasitas Aman Angin Ada Di 2700 2800 PC Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Setelan Paling irit Bisa Sampai 100 Kali Lebih Juga Bisa 450 CC Ya Teman-teman Oke Untuk Tabung Segitu Setelan Paling irit Bisa 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Ini Tadi Angin Di 2500 PC Kita Buat Membak 10 Kali Lebih Ya Teman-teman Ini Masih 2400 Tadi Juga Sebelum Saya Video Sudah Kita Setel Juga Itu Kurang Lebih Ada 5 Dembakan Jadi Ini Termasuk Golongan Yang Agak Irit Ya Teman-teman Mantap Sekali Oke Untuk Tabungnya Biar Gak Boros Ya Teman-teman Ada setelan Powernya Di belakang Sini Kalau Diputer Ke Sebelah Kiri Dia Agak Irit Kalau Diputer Ke Sebelah Kanan Dia Agak Boros Untuk Angin Seperti Itu Oke Mantap Sekali Untuk Perawatan Tabungnya Yang Habis Menembak Disisakan Ada Di Seribu PSI Atau Seribu Lima Ratus PSI Seperti Itu Ya Teman-teman Oke Soalnya Kalau Sampai Nol Nanti Kalian Isinya Yang Repot Ya Teman-teman Nanti Isinya Harus Mulai Dari Kalau Mompa Itu Harus Pake Yang Bertekanan Tinggi Ya Teman-teman Harus Pake Kompresor PCP Atau Pake Tabung Seguda Seperti Itu Oke Mantap Sekali Jadi Itu Perawatan Tabung Kalau Isinya Sampai Harus Amannya Aja Teman-teman Ini Disini Ada Maksimal Price Itu Di 3000 PSI Jadi Bisa Sampai 3000 PSI Ya Teman-teman Ini Untuk Amannya 3000 PSI Bisa Nah Teman-teman Jadi Tapi Jangan Sampai Keseringan Ya Teman-teman Di Amannya Saja 2300 2800 PSI Juga Bisa Seperti Oke Mantap Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Pembuatan Udah Termasuk Semi CNC Ya Teman-teman Ini Luarnya Udah Semi CNC Ini Kelihatan Halus Banget Ya Teman-teman Oke Mantap Sekali Ini Pakai Dural Seri 6 Chamber Pake Chamber Monolet Untuk Pengisian Angin Ada Di Sebelah Kanan Sini Udah Pake Mini Kupler Tinggal Dicolokkan Saja Ke Selampopanya Untuk Manometer Ada Isinya Nanti Sampai Berapa Seperti Itu Oke Mantap Sekali Nah Untuk Tarikannya Ini Udah Menggunakan Tarikan Slever Ya Teman-teman Ini Tarikan Slever Cuma Satu Tarikan Saja Kalau Yang Pengen Setelan Power Ada Di Belakang Sini Nah Untuk Trigger Ini Udah Menggunakan Trigger Match Ada Safety Trigger Ada Di Chamber Kalau Dorong Ke Kanan Dia Otomatis Kunci Kalau Dorong Mantap Sekali Untuk Popernya Ini Belum Menggunakan Popernya Lipat Ya Teman-teman Masih Menggunakan Popernya GTR Bisa Maju Dan Mundur Popernya Segitiga Nah Ini Setelan Power Udah Ada Di Luar Oke Mantap Sekali Hand Grip Menggunakan Hand Drip KW1 Ya Teman-teman Ini One Hand Drip Yang Model Kuno Oke Seperti Itu Namanya Pergator Standar Kualitas Standar Ini Apa Adanya Ya Teman-teman Seperti Itu Pegangan Bawah Juga Ada Disini Nah Ini Di Bawah Sini Juga Bisa Dipasangin Pipot Tapi Harus Nyopot Untuk Pegangan Ini Harus Diganti Pipot Seperti Itu Oke Mantap Sekali Ya Teman-teman Itu Dia Sedikit Spek Dari Unit Senapan Angin Boca Predator Tactical Standar Ini Ya Teman-teman Oke Mantap Untuk Unit Ini Pakai Single Shoot Seperti Itu Ya Teman-teman Ini Bisa Pakai Masajin Dan Juga Bisa Pakai Single Shoot Untuk Rail Telescope Atas Ini Menggunakan Rail Telescope Sebelas Ya Teman-teman Ini Bisa Semua Telescope Bisa Masuk Kecuali Yang Pikat Seperti Itu Rail Bawah Bisa Dipasangin Telescope Ini Pakai Rail Sebelas Juga Bukan Rail Pikat Ini Kalau Yang Ketinggian Ini Bisa Dicopot Bisa Pasangin Rail Yang Ada Di Bawah Sini Seperti Itu Oke Mantap Sekali Ini Dia Spek Dari Unis Senapan Angin Bocak Pergator Standar Ini Memang Kualitas Standar Ya Harganya Juga Menentukan Kualitas Oke Seperti Itu Ini Termasuk Tabung 450 CC Terus Untuk Chamber Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Pembuatan Semi Sensi Dalam Masih Menggunakan Dalaman Bajah Atau Dural Oke Untuk Unit Ini Cocoknya Memang Buat Buruan Yang Besar Buat Buruan Yang Bikim Buruan Seperti Mbabi Ini Cocok Sekali Meskipun Pake Kaliber 4,5 Millimeter Tapi Kalau Kena Area Fatal Pasti Akan Tumbang Juga Seperti Itu Ya Teman Teman Kalau Buat Longkrenk Ini Kurang Cocok Soalnya Jarak Jarak Sentimeter Seperti Oke Mantap Sekali Ini Unit Ini Stok Ready Hanya 3 Unit Saja Siapa Cepat Dia Yang Dapat Pokoknya Oke Untuk Unit Ini Kita Buat Promo Cuci Gudang Langsung Ya Teman Teman Kemarin Ada Fx Loka Jaya Ada Fx Prokodil Sekarang Ada Predator Standard Yang Stoknya Hanya Tinggal 3 Unit Saja Oke Mantap Sekali Oke Untuk Harganya Teman Teman Ini Untuk Harga Normal Sekitar 3 Juta 500 Rupiah Sekarang Kita Buat Promot Cik Gudang Cukup Harganya 2 Juta 900 Rupiah Saja Bonus Meliputi Hanya Bonus Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama Stk S Gak Dapet Tas Ya Teman Teman Memang Promot Cik Gudang Ya Gak Ada Tas Seperti Harganya Cukup 2 900 Rupiah Saja Tidak Dapet Tas Bonus Hanya Tali Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama Stk Tenang Saja Untuk Unit Ini Juga Ada Garansinya Ada Garansi Akurasi Satu Minggu Garansi Tabung 2 Minggu Garansi Akurasi Meliputi Kalau ada Terjadi Ngaca Untuk Garansi Tabung Meliputi Kalau ada Terjadi Tabung Pecah Atau Chamber Pecah Seperti Itu Oke Harganya Udah Jelas Tes Akurasinya Udah Jelas Dan Juga Speknya Udah Jelas Lagi Seperti Itu Oke Ya Teman Teman Ini Dia Unit Predator Standar Bokel Ya Teman Teman Panjang Laraja Kurang Lebih 40 Sentimeter Oke Terima kasih Yang sudah Menyimak Video Selamat Tahun Baru Selamat Weekend Ya Teman Teman Liburan Panjang Ini Oke Mantap Sekali Semoga Hari Harimu Diberi Kebahagiaan Oke Terima Kasih Ya Teman Teman Kita Akhir Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tompol Dan Klik Tompol Lonceng Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Jedor Dari CVH Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVH Sodor